Bunga sempurna memiliki 5 bagian utama yaitu yang pertama mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, benang sari dan juga putih Hi teachers, welcome back in accidental teachers channel dan kali ini merupakan video spesial karena kali ini saya akan menunjukkan caranya bagaimana cara membuat video ala ruang buruk nah biasanya kalau video ruang guru kita bisa melihat bahwa videonya punya latar belakang baik di kelas, latar belakangnya bisa dimanapun sesuai dengan tema pembelajaran yang akan didiskusikan oleh karena itu di belakang saya sekarang sudah saya siapkan green screen ya ini sebenarnya terbuat dari kain tidak hanya warna hijau, jika Anda punya warna biru Anda bisa gunakan blue screen atau jika tidak punya blue atau green bisa menggunakan warna lain dan asalkan senada nah kali ini video editornya saya akan gunakan power director dimana nanti green screennya akan diubah dengan menggunakan background atau template yang sudah saya download sebelumnya kemudian nanti videonya akan digabungkan dengan materi yang akan saya bawakan yaitu tentang bunga sempurna oleh karena itu yuk langsung aja kita buat video ala ruang guru ini merupakan tampilan dari power director ketika kita sudah mengklik atau membuat proyek baru nah disini dapat dilihat bahwa ketika kita mau membuat proyek baru maka semuanya masih kosong jika Anda belum familiar dengan power director maka boleh melihat video saya sebelumnya tentang bagaimana mengedit video menggunakan power director disitu saya menjelaskan mengenai bagaimana cara atau teknik-teknik dasar mengedit video menggunakan power director nah sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di power director ini nah untuk bagian disini ini merupakan bagian dimana kita akan menginsert atau mencisipkan video disini merupakan video yang menimpa video sebelumnya sedangkan disini merupakan bagian musik langsung saja kita akan membuat sampel video bagaimana membuat video ala ruang guru yang pertama saya akan memasukkan gambar disini yang sudah saya download itu saya akan klik ini bagian ini ini merupakan bagian dimana kita bisa mengambil gambar ataupun musik yang akan kita masukkan ke video selanjutnya klik nah disini merupakan gambar-gambar video yang ingin Anda masukkan nah karena saya akan memasukkan gambar sebagai latar belakang ya kebetulan semuanya sudah saya masukkan dalam satu folder disini nah disini saya akan ambil ini ini sebagai latar belakang dari video saya jadi kenapa gambar deluan kenapa tidak video karena prinsip dari power director ini adalah gambarnya saling menimpa jadi ada urutan gambarnya nah di paling belakang sebagai background saya akan menggunakan gambar ini nah karena ketika gambar ini kalau kita preview jadinya kita bisa mempreview gambarnya seperti ini nah bisa dilihat bahwa gambarnya ini bergerak nah disini saya tidak mau buat gambarnya bergerak maka saya akan klik bagian gambarnya kemudian klik yang bagian sini ini adalah bagian editing ketika kita klik akan ada banyak sekali fitur ya untuk mengedit gambar ini tadi saya tidak ingin gambar ini untuk bergerak maka saya akan klik di bagian pan and zoom yang artinya pan and zoom ini merupakan bagian untuk mengatur pergerakan dari gambar nah kalau kita memilih ini maka dia akan secara otomatis bergerak random motion kalau kita ingin membuat gerakan tersendiri itu kita bisa klik custom motion kemudian bisa kita atur tapi karena saya tidak mau gambarnya bergerak saya akan buat no effect kemudian ok nah kita lihat kembali gambarnya bagaimana nah tidak ada gambarnya ya gambarnya bukan tidak ada gambarnya tapi gambarnya tidak bergerak nah kemudian saya ingin membuat menghilangkan beberapa gambar yang ada di sini ya maka saya ingin crop pinch to top nah saya akan atur besar gambar yang saya inginkan nah mungkin seperti ini nah mungkin segini bisa menurut saya oke nah yang begini bisa nah kita coba balik kemudian kita preview nah gambarnya tidak bergerak lagi dan hanya menunjukkan gambar ini oh iya untuk gambar yang latar belakang ini Anda bisa bebas mendownload di open source atau Anda bisa langsung cari di google gambar kemudian dengan mengetikan kata kelas atau classroom kemudian Anda bisa memilih gambar atau template atau background yang mau Anda gunakan nah di sini saya tidak tahu ya nanti saya akan mengestimasi panjang video saya nantinya di sini baik nah sudah nah kita sudah mendapatkan gambar latar belakang sekarang kita akan mulai memasukkan dari video ya jadi bagian kedua saya ingin memasukkan video jadi prinsipnya Anda harus menyusun dulu kira-kira gambar apa yang muncul pertama gambar apa yang muncul kedua ketiga dan sebagainya nah saya akan klik kembali di bagian gambar ini jika saya ingin menambahkan videonya di atas gambar ini maka jangan mengklik yang ini lagi tetapi gambar ini ya mengklik fitur yang ini maksudnya tools yang ini karena ini akan menyediakan gambar-gambar timpahannya atau gambar urutan selanjutnya gitu saya akan klik nah karena saya akan memasukkan video saya klik ini yang gambar video ini kemudian saya pilih tadi di di foldernya video alang guru nah ini video yang saya sudah record di atas eh sorry dengan latar belakang green screen ya green screen ala-ala nah seperti ini dia videonya hai selamat datang kembali di jalan selanjutnya dan sekarang ini kita akan di diskusi oke itu preview nya kemudian saya tambahkan sini nah ini kita bisa mengatur besarnya bagaimana nah kalau begini kan masih kelihatan green screen nya nih maka ini akan kita atur kembali silahkan klik ke bagian ini bagian yang sudah disisipkan di urutan keduanya kemudian kembali klik ini tools edit oke nah untuk mengedit latar belakangnya kita menggunakan fitur yang namanya chroma key chroma key ini ketika kita klik oke nah kita jangan lupa ini use speaker to select a color jadi latar belakangnya ini boleh tidak hijau atau boleh tidak biru tetapi Anda bisa menggunakan warna lain asal asalkan dia senada senada semuanya dan sangat berbeda dengan gambar yang di depannya nah saya akan klik dulu ya setelah saya klik saya akan memilih yang mana yang mau saya hilangkan nih oh hilang ya sudah hilang disini hijaunya nah kan kita bisa melihat disini masih ada kira-kira hijau-hijaunya ya ini bisa disesuaikan jika kita dengan cara mengklik color range color range ini bisa dihilangkan bukan dihilangkan dikurangi juga the noise-nya ini dengan mengklik fitur ini Anda bisa mengatur kira-kira seberapa mana yang mau dihilangkan oke ya color range-nya nah saya rasa sudah cukup coba saya preview nah sudah jadi oke nah setelah jadi gini saya akan saya bisa pindah-pindahkan nih posisinya nah begini nah besarnya juga bisa saya atur seperti ini ya nah kira-kira kalau di preview gimana kalau mau preview lebih besar kita bisa klik yang ini yang ini kemudian di mainkan ulang ya kira-kira akan jadi seperti ini sudah mulai jadi ya oke langsung saja ke fitur yang selanjutnya disini saya akan memasukkan gambar bunga nah karena disini saya akan mendiskusikan mengenai gambar bunga sempurna maka untuk menambahkan satu lapisan lagi saya akan klik disini yang ini gambar yang di bagian sini pejangan yang di bagian lapisan atasnya disini kemudian saya akan klik lagi ini kemudian tadi mau masukin gambar ya bukan video kalau mau masukin gambar yang ini video ini yang ini text yang ini sticker-sticker jadi kalau mau tambahin gambar-gambar sticker itu bisa dari sini nah saya mau masukin gambar kembali lagi ke tadi folder saya video alang-ruang guru masukin tuing oke lihat ya ditambah ini lapisannya yang kedua oke kita langsung masuk lagi nah disini saya ingin dulu susun ini posisi bunganya oke nah kalau kita buatnya seperti ini kan kurang bagus nah kita chroma key-kan lagi klik disini klik tools kemudian chroma key nah yang ingin saya hilangkan gambarnya adalah yang latar belakang putih maka color picker kemudian ke putih tapi saya ingin mengambil gambar yang ini bunganya maka saya akan mengaturnya melalui color range dan juga mengatur denoisenya oke sejauh mana kak denoisenya mau saya ambil baik sepertinya ini sudah cukup maka coba saya mainkan oke dia seperti itu ya oke baik nah kemudian saya akan menambahkan beberapa teks disini beberapa teks yang sesuai dengan penjelasan penjelasan saya bagian bunga sempurna kira-kira apa saja bagian dari bunga sempurna nah bunga sempurna memiliki lima bagian pertama ini yang pertama mahkota bunah ups kurang panjang ternyata ini saya panjangin dulu nah saya mau lihat dari mana tadi dia nah disini bagian ini saya akan menambahkan mahkota bunga karena saya akan mengucapkan kata mahkota bunga kembali lagi saya akan buat disini klik disini bagian gambar yang pertama sisipkan kemudian buat huruf disini anda bisa memilih kira-kira jenis huruf-hurufnya seperti apa jadi huruf-hurufnya ini yang akan tampil bisa memiliki animasi misalnya bisa seperti ini ini kita preview atau punya glitter-glitter nah bisa seperti ini nah kalau saya pengen yang default saja yang sederhana saja seperti ini ya maka ini akan saya masukkan tambah twist gitu jangan lupa ini diperpanjang gitu sampai videonya habis nah saya akan edit disini yang pertama tadi apa oke saya bilang mahkota bunga maka ini akan saya edit mahkota mahkota kemudian saya mau edit klik yang tools untuk kata-katanya gini iya nah hurufnya saya ingin warnanya hitam terus saya ingin lihat ini fontnya saya ingin yang saya paling sering itu memakai ini ini seperti tulisan ini papan tulis ini lebih bagus oke mahkota mahkota bunga oke mahkota bunga maka saya akan buat disini yang pertama mahkota bunga nah mahkota oke nah kita lihat yang pertama mahkota bunga nah mahkotanya biarin aja kemudian kemudian kata-kata keduanya adalah kelopak ya oops ya nah untuk menambahkan lagi klik disini ya tambahkan lagi ini jangan lupa kemudian saya ingin yang default kan tadi tambah oke dia sisipkan keempat ya sisipkan keempat disini saya akan tambahkan lagi kelopak kelopak oke edit lagi dia kata-katanya saya tadi pakai yang oh iya supaya lebih bervariasi saya mungkin saya akan tambahkan yang seperti ini kelopak warnanya hitam nah kelopak bunga jadi lebih variatif ya lebih menarik kemudian saya mau juga buat oh ini saya sesuaikan saja panjangnya oke kita lihat ini bisa makin disesuaikan oke tangkai bunga oke tambahkan lagi sampai jumpa di video sampai jumpa di video selain menempatkan seperti ini Anda juga bisa menambahkan arrow atau misalnya panah-panah di video Anda jadi nanti videonya akan lebih menarik jadi kalau misalnya Anda tidak suka menaruhkan langsung kata-katanya maka Anda bisa menambahkan gambar tanda panah tapi saya lebih nyaman seperti ini kita preview langsung semuanya kita preview langsung Hai, selamat datang kembali di kelas hari dan hari ini kita akan menikuskan mengenai bagian-bagian bunga sempurna kira-kira apa saja bagian dari bunga sempurna? bunga sempurna memiliki 5 bagian yang pertama makota bunga kelopak bunga, rangkai bunga penang sari dan juga putih iya itu dia nah setelah jadi kemudian Anda bisa langsung mendownload mendownloadnya membuat menjadi video yaitu Anda klik yang ini klik kemudian save to gallery full HD nah kalau misalnya Anda buat versi berbayar maka dia maka untuk yang ultra ultra HD dengan full HD ini bisa digunakan nah kebetulan saya pakai yang berbayar maka ini saya bisa membuatnya menjadi ultra HD atau full HD tapi kalau Anda pakai versi yang gratis hanya untuk yang dua ini saja HD dengan SD ya jadi saya mau buat yang full HD produce oke dan kemudian video Anda selesai oke itu tadi bagaimana membuat video ala guru-guru dan Anda bisa berkreasi dengan materi yang Anda ajarkan jadi kalau misalnya Anda mengajar matematika silahkan tambahkan materi tentang matematika atau jika Anda mengajar materi tentang bahasa Indonesia Anda bisa tambahkan materi tentang bahasa Indonesia silahkan berkreasi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya bye 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 bye